Kita awal informasi pertama, saudara melukai warga dengan pisau seorang aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng dikeroyok warga. Korban kritis dan dibawa ke rumah sakit. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Petugas Dinas Perhubungan Bantaeng ini diamuk warga di kawasan wisata Pantai Marina Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan, dia harus dirawat di rumah sakit Prof. Andi Makatutu Bantaeng. Polisi menyebut pengeroyokan bermula saat korban menegur pengendara yang tak pakai helm dan kemudian terjadi adu mulut. Korban datang berniat untuk melerai yang mana korban ini adalah bernama Ramli. Selanjutnya, begitu datang justru ASN ini mengeluarkan cutter spontanitas orang-orang yang ada di situ teriak menghalau bagaimana supaya berhenti itu. Dia lemparlah dengan cara melumpukan, lemparlah batu apa saja yang ada di situ, sehingga kelihatannya kayak dikeroyok seperti itu.